Kita masih punya olahraga, tapi bukan olahraga yang biasa nih, olahraganya cukup ekstrim, adrenalin ya. Cukup ekstrim, saya waktu itu pernah pengen mau coba, tapi kayaknya enggak nih, dalam angan-angan aja. Ini olahraga ekstrim, lomba namanya free running. Free running ini adalah cabang dari parkour, olahraga yang kalau dulu kita tahu David Bell di District 13. Nah, free running ini kembali hadir di Pulau Santorini, Yunani. Puluhan peserta dari berbagai negara mengikuti kompetisi ini. Juara bertahan asal Yunani, Dimitris Krisanidis, juga keluar sebagai juaranya. Dengan latar belakang pemandangan bekas kawah gunung berapi yang menakjubkan di Pulau Santorini, Yunani, puluhan atlet beradu kemampuan di ajang olahraga ekstrim ini. Terdiri dari free runner top dari berbagai negara seperti Perancis, Amerika Serikat, Sweden, Belanda, dan Yunani, beberapa di antara mereka adalah para finalis tahun lalu. Kompetisi untuk olahraga ekstrim yang tidak diikut sertakan di ajang olahraga resmi seperti Olimpiade ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia sengaja hadir ke kaldera ini untuk menikmati perlombaan lari bebas yang artistik di atas atap rumah batu. Berlari dan berlompatan di ketinggian lebih dari 5 meter, peserta harus menempuh jarak tempuh 70 meter di atas rintangan berbahaya dengan waktu tidak lebih dari 2 menit. Penampilan menakjubkan juara bertahan Dimitris mendapatkan nilai 494 menempatkannya di podium teratas. Disusul oleh peserta dari Rusia Alexander Baiturin dan Pavel Petskun dari negara Latvia. Sementara Lucy Romberg dari Amerika Serikat memenangkan perlombaan di nomor wanita. Romberg merupakan pemeran pengganti sejumlah film Hollywood di antaranya Indiana Jones. Terima kasih telah menonton! Sampai dari ketinggiannya bukan yang biasa sih, biasanya kelatihannya kan dengan besi, dari gedung ke gedung. Ini bentuk latihannya seperti apa ya? Maksudnya kita kalau salto aja di daratan begini aja ngeri gitu. Apakah kita harus pakai trampolin dulu gitu untuk membiasakan salto kemudian akhirnya terbiasa, right? It's so dangerous! Nah kalau bisa sih langsung saja lah. Kalau pakai matras itu ntar menghadapi kenyataan yang sebenarnya malah nggak jadi. Miko, nanti kepalanya bocor kalau kita nggak mahir. Itu dia butuh teknik ya, butuh latihan yang cukup sering untuk jadi perker profesional. Nah siapa tau ada tulis Indonesia bisa bergabung? Iya, pengen ya. Semoga nanti bisa bergabung di Santorini, Yunani.